Intro Diketahui sebuah titik yang dilalui oleh suatu garis lurus dengan kurang Dukanlah persamaan garis yang melalui titik tersebut dan sejajar dengan garis yang mempunyai gradient 1 per 3 Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut memiliki nilai gradient yang sama atau dinyatakan dengan M1 sama dengan M2 Di sini untuk garis pertama gradientnya adalah 1 per 3 Maka garis yang sejajar dengan garis ini juga harus memiliki gradient yang sama atau kita tuliskan di sini M2 nya sama dengan 1 per 3 Sekarang kita sudah memiliki titik yang dilalui oleh garis tersebut adalah 5,3 Dan gradientnya dari garis tersebut adalah 1 per 3 Maka rumus untuk menentukan persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1 Y1 disini nilainya adalah min 3 Kemudian M nya adalah 1 per 3 X1 disini nilainya adalah 5 Y ditambah 3 Y ditambah 3 Sama dengan 1 per 3 X dikurangi 5 per 3 Y sama dengan 1 per 3 X dikurangi 5 per 3 Dikurangi 3 Kesamaan ini akan kita kalikan dengan 3 Sehingga menjadi 3Y Sama dengan X Dikurangi 5 Dikurangi 9 Atau 3Y Sama dengan X Dikurangi 14 Atau dapat kita tuliskan 3Y Dikurangi X Sama dengan Min 14 Dan ini adalah Persamaan garis yang melalui Titik 5,3 Dan sejajar dengan garis yang memiliki Gradien 1 per 3 Satu Enti Saat Tidik Bersambung Tidik Bersambung Zambung Cheg